Intro Kita ke informasi yang pertama pemirsa usai menjalankan wukuf di Arofah, Jemaah Haji Multazam hari ini melakukan lempar jumroh di Mina. Lempar jumroh dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap godaan syetan. Selanjutnya jemaah kemudian melakukan tahalul atau memotong rambut. Setelah menyelesaikan wukuf di Arofah, Jemaah Haji kembali ke Mina selepas sholat di Sad. Mereka kembali menempati tenda awal tempat mereka menginap saat tarwiyah. Lepas sholat subuh, pada 10 zulijah, jemaah bergegas menuju Jamaraat untuk melempar jumroh akobah dengan 7 kerikil. Bagi yang tak mampu melaksanakan, tetap bisa diwakilkan. Lempar jumroh adalah simbolisasi mengusir syetan, di mana Nabi Ibrahim AS ketika sedang ibadah pernah diganggu iblis di lokasi jumroh akobah ini. Usai lempar jumroh, jemaah melakukan tahalul atau memotong rambut. Ya pemirsa, kita lihat jemaah Haji baru saja usai lempar jumroh akobah. Dan hari ini 10 zulijah seluruh muslim dunia mendatangi Mina. Dan esok hari akan dilakukan juga lempar jumroh, yaitu kutsa dan ulah. Nantikan laporan berikutnya dari Mina, sama saya Rizkyawan dan Rommatisne. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!